nah, ini yang gede tidak ada jadinya yang gede itu pakai tinggal pecik baru tahu tepung kayak ke guling keras ini lagi warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi jumpa di channel youtube kami FNR Family jangan lupa di like share, comment, and subscribe selamat menikmati pada hari ini kita akan mereview sedikit tentang straight food atau jalanan kali ini kita akan menuju ke suatu tempat yaitu tempatnya di jalan sungai jika berada di depan mati jami sungai jika sekarang pemirsa silahkan ikuti perjalanan dan ini bagi concept setelah 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 dan saya Hai sadiwan sadiwan sabiwan nah seperti ini kita baru tahu nah seperti ini tapi yang tahapan pertama tadi terlewat nanti diulang lagi berapa hari sisirman pisang berapa hari setundun kita sampai sehari ada sampelah berarti sehari berapa anak lebih setundun setengah habisnya itu tundun setengah setundun setengah bisa 12 sisi Oh ini nah ini kayak gini nah ini untuk bisa saksikan ini proses pembuatan nah ternyata ini ada mesin khusus proses pembuatan pisang mole kalau sudah jadi seperti yang di sampingnya itu apa man yang mana itu yang ini ya itu pisang keju kalau ini pisang molen Oh jadi digoreng Kak gini lah iya topinya menyesuaikan ada susu coklat susu putih apalagi susu keju nya keju ada juga keju iya jadi suka-suka tergantung selera kalau itu punya iya bisa juga cuma kalau original juga bisa lah iya bisa original tanpa campuran apa-apa campuran apapun jadi setiap harilah aman disini teman hari disini Oh setiap hari dari jam berapa jam 10 lah jam 10 pagi sampai sampai ya paling 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 akhir jam 6 habis-habis-habis ambil coba dites dulu tester nya bermake SCHOOL jadi tuh pisang apalagi itu pisang keju Kita lihat€ ini pisang keju kalau kita tadi pesannyamalar pakai susu putih ini biar kita tidak diapai-apai lagi dimakan enak soalnya renyah tenurnya banyak kalau ini tidak pakai telur santannya banyak juga santan sama manteka gitu tapi yang mesin kehilingan khususnya inilah yang gede ada di rumah oh ada juga oh oke nah ini dikasih topping keju itu apa campurannya itu apa campurannya ini gula palam oh gula palam pisang gulangnya satu tadi ini ada kan oh masih langsung 20 lah ya ya iya di goreng jalan kajingah kita masih jami kanan gak jalan masjid jami lah jalan masjid jami iya agak kaya iya iya soalnya penerus tuh masuk dulu ini yang bulatnya ini apa nih ini tadi yang kelabungnya khusus kah ini yang besar 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 baru tahu ini tepungnya kaya keguling keras lah keras lah keras lah keras lah ini nggak eh biasanya bisa langsung makan masking beginia langsung digoreng langsung digoreng tapi kalo mentahan gitu gak bisa digoreng lho eh gak bisa dimakan lho bisa lah bisa langsung oh iyalah itu timbersu ya era lapor ha 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 kalau omset bang kira-kira sehari berapa rata-rata aja rata-rata omset pendapatan Pian sehari-hari ini masih bisa dipakai bahan-bahannya artinya aman aja toh ini kawasan jalan sekitar metin jami jadi untuk proporsinya bisa 10 atau 15.000 lah tergantung permintaan ya ya pokoknya Rp 10.000 satu kotaknya kalau ini berapa aja bisa bisa nah ini yang mentah kalau ini pisang biasa kalau ini untuk polen kalau minta yang original aja kata dicampur apa-apa rumahnya dimana Pak rumah saya di Kapung Gedang sudah lawas jualan disinilah di area ini lumayan yang dimana saya boleh disini yang disini cuma 4 bulanan 4 bulan aja asalnya di Kapung Gedang pasal lama oh pasal lama jualan disini juga oh siap-siap nah bagi pemirsa yang suka pisang molen ataupun pisang keju ada campurannya toping yang berbagai macam silahkan datang kesini alamatnya di kawasan sekitar nih metin jami nih pinggir berjalan metin jami jadi kalau arah ke Suwajiga sebelah kanan nih dengan paman siapa Sadiwan Sadiwan dengan paman Sadiwan dengan paman Sadiwan nih nah banyak nih penggemarannya tadi yang sudah beli disini bahkan stoknya pun hampir hampir habis karena ini sudah sore dari buka jam 10 nah sekarang kita akan testimoni hasil dari molenya kita beli lagi di Jalan Sungai Jika di tempat Pancijami Sungai Jika dan rasanya apa biasa ternyata renyah dan sangat enak molennya apalagi ini kan masih panas-panas saya rekomendasikan buat pemirsa yang mau beli molen ini renyah pemirsa sangat renyah sekali coba lihat ini ini dekatkan lagi jadi kalau dinilai dari 1 sampai 10 ini saya akan beri nilai 9 pemirsa cukup ya pemirsa itu aja terima kasih hai 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 hal hai hai Terima kasih.